Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena mereka sangat bangga untuk hasil yang didapatkan maka kita juga harus menghargai penjuangan pahlawan Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkenalkan nama saya Raisyanya Putri dari Bahasa Indonesia dengan saya akan membawakan drama yang dituduh Desa Nijajah oleh Belancar Selamat menikmati Desa yang dijajah oleh Belanda Desa Telukilir sudah lama menjadi daerah penjajahan Belanda namun akhir-akhir ini berada disesu bahwa desa tersebut akan dimusnahkan untuk pembawa sebuah markas militer penjajah warga desa hidup serba kekurangan karena mereka sedang dijajah oleh Belanda mereka dipaksa untuk menanam seorang yang ditutupkan untuk perang pagi hari di sekitar kebun jarang cepat kerjanya nanti bakal ada jenderalan datang untuk mengeriksa pekerjaan kalian yang bermalas-malasan akan dimasukkan ke dalam sal dan tidak akan dibebaskan seseorang datang dari kejauhan memakai seragam yang sangat rapih tampan rupawan dengan pengawal-pengawalnya terima kasih jenderal ini tanamannya sudah siap di amin jenderal oh iya jenderal sedang-sedangkan desa ini akan dibusur ya dan akan dibangun markas militer ya ya itu benar desa ini akan dibakar seluruhnya dan akan dibangun markas militer semua kira-kira dimana jenderal bangun markasnya itu? ada beberapa tempat yang kosong tapi saya memilih desa ini untuk dibirikan markas militer bukankah desa ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan? iya tetapi kita harus membuat markas yang kuat dan aman ayo kita sesungguh dengan markas seluruh desa siap jenderal dari semak semak seorang suami tidak sengaja mendengar perbincangan mereka berdua malam hari di rumah Hamzan ada apa ini? ada apa ini? mereka main apa ini? kali ini masalahnya lebih penting mereka akan membangun markas baru disini dan semua desa akan dibangun eh akan dibangun mereka sangat keterlalaman dan kecil semua telat kita berikan akan makan sebelum kita mengurangkan kapan mereka melaksanakan rencana itu? sekitar beberapa hari lagi saat masukkan warna masuk ke wilayah kita harus diperjanjakan untuk membawa waktu dari sini di tempat lain kita berindakan orang tua tenta lalu anak muda lalu remaja serai anak-anak yang dibawah umur terlalu remaja terlalu remaja terlalu remaja terlalu remaja terlalu remaja semuanya semuanya ya betul kan dari orang tua sekalian anak muda yang sama remaja sekalian dengan anak-anak baiklah jika kalian ingin seperti itu yang pasti warga cuman dari desa ini kita berikan senjata setelah jam kita tidak ada senjata kenang kita ada senjata kadang-kadang di tempat yang warga tidak ketahui di pagi hari di rumah Alya Apa pasukan lain yang sudah nantang mampu membantu? Sudah Jenderal, sudah nanti malam akan dieksekusi, siap di jalan kamu Bagus, ini semua menjadi tanggung jawabmu Jika gagal, kamu akan meninggal Baik Jenderal, laksanakan Terdengar suara dari semak-semak Siapa lagi jika bukan Jenderal yang tidak ingin desainnya dijadikan markas militer? Tidak salah lagi, mereka malam ini akan membawa markas militer itu Kalau begitu malam ini semua warga, para petani harus kita mengsifat Dan mengambil senjatanya di siang hari di rumah Mijak Semua penduduk sudah datang, tidak tidak akan mengungsi Malam hari pun tiba, mereka berempat sibuk merencanakan rencana hingga malam terbit Mari kita mulai rencananya Sisakan bagaimana anak-anak muda untuk menjaga desa Dan hati-hati ya, aku akan menemukan informasi Iya tenang saja, ayo kita menggunakan taktik dirinya saat mereka melakukan desa ini Pasukan Belanda pasti tidak menungkannya Kalian ingin desa ini, kalian ingin desa ini Di sana aman, tenang saja Malam pun tiba Jadi perawatan, kami akan membantumu Menyerang jenderal Belanda, kita malam ini Apakah jenderal Belanda akan ke sini? Ya jenderal Di sisi lain, Hamizan Paundra Afifadana Fezat sudah menantang jenderal Belanda untuk perang Malah jenderal Belanda yang sobrali menangkan kita Keluar kalian, tidak takut Jenderal pasu membelanda belanda ke sini, kita gagal untuk membangun antasnya Ya aku tahu, kita tidak jadi membangun antas di desa ini Karena desa ini sudah dijajah oleh Belanda Amizan Paundra, akhirnya rencana kita berhasil Mereka tidak jadi membawa antas di sini Ya, umur saja Tepat kita, perang ini kita paksikan akan menang Jenderal, saya akan memulai perangnya Sebelum kita, sebelum memulainya yang akan menang Akan dapatkan desa ini sepenuhnya Yang kalah perang meninggalkan desa di sana ini Oke, selamat menang Oke, siapa tahu Oke, siapa tahu Kita jangan kalah dari Bureka Kita menang, akhirnya Kita menang Hore, berdeka 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 Suasana desa kini pun hanya suara tembakan dan sangat gaduh Bureka Indonesia pun menang Ini berawalnya Indonesia sekarang lebih aman dan tentram Karena ada pahlawan di dahulu kalah yang berjuang untuk Indonesia maju Merdeka Inilah perjuangan pahlawan kita demi Indonesia Mereka aman dan tentram Semua usai menang Karena mereka sangat bangga untuk hasil yang didapatkan Maka kita juga harus menghargai perjuangan pahlawan Indonesia Sekian video dari teman-teman saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!